Dari produk-produk Indonesia sendiri, bisa meluncurkan bahwa produk Indonesia itu masih banyak diminati di Indonesia. Pesan dan kesannya itu di CV Karya Hidup Sentosa, saya sangat berkesan banget. Yang pertama sekali, saya super sekali, bayangan saya tidak sebesar ini. Jadi bayangan saya itu hanya sekedar ngerakit biasa dan sebagian spare partnya mungkin diambil dari luar, ternyata saya terkejut sekali, betul-betul semua dibikin sendiri. Jadi semua mulai dari spare part yang sepele sampai yang begitu rumitnya, ternyata di CV KHS ini bisa membuat sendiri. Untuk kesan dan pesannya, pertama saya sangat bangga sekali melihat dari produk-produk Indonesia sendiri, bisa meluncurkan bahwa produk Indonesia itu masih banyak diminati di Indonesia. Jadi bukan hanya produk-produk luar negeri saja yang banyak diminati di Indonesia. Untuk yang kedua, kalau saya lihat di area produksinya sendiri, ini untuk teknologinya sudah cukup-cukup sangat memadai sekali. Mulai dari mesinnya yang rata-rata dari CNC semua. Terus yang kedua, untuk perawatannya, saya sekilas tadi melihat memang ada beberapa yang sangat spektakuler sekali. Ada Kaizen, monitoring Kaizen. Jadi kalau dilihat di situ, mungkin karyawan sangat berperan aktif dalam mengembangkan di sisi bidang produksinya, selain teknologi yang ada di perusahaannya tersebut. Saya berharap di CPKS ini bisa berkembang, bisa mengembangkan lagi, bukan hanya di sektor pertanian, mungkin ada di area lain. Bisa di sektor perikanan atau yang lebih dominan lagi, karena di Indonesia juga banyak segi-segi dari sisi kelautannya. Untuk harapannya saya, kedepannya, supaya bisa mengembangkan lebih baik di bidang perusahaan ini. Sekian dan cukup dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!